Selamat datang, Bang Reza. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk... Halo, Sama Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Reza. Bang Reza, gimana Bang Reza? Lagi-lagi ada kasus yang cukup menyita perhatian nih. Orang membunuh cuaminya yang polisi juga. Nah, fenomena apa yang tergambar dari kasus ini, Bang? Sebetulnya menurut saya dalam peristiwa ini ada dua kasus. Ada dua kasus pidana. Kasus pidana pertama adalah terkait dengan KDRT, di mana seorang polwan menghabisi polki. Seorang istri menghabisi suaminya sendiri. Kalau kasus itu yang menjadi sorotan kita, relatif hitam putihnya persoalan sudah sangat kentara. Ini pidana. Siapa pelaku, siapa korbannya. Pelakulah yang harus bertanggung jawab. Sementara institusi tempat mereka bekerja, yaitu institusi polri, bisa saya katakan tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang pertama ini. Tapi ada peristiwa kedua yang menurut saya boleh jadi lebih pelik dan lebih memunculkan implikasi serius bagi masyarakat. Yaitu terkait dengan adanya oknum personil polri yang disebut terlibat dalam judi online. Mengapa saya sebut peristiwa yang kedua ini punya implikasi, punya ramifikasi yang lebih serius adalah karena kita tidak bisa secara absolut atau secara mutlak memisahkan antara aktivitas pribadi si oknum dengan aktivitas gerinasannya. Dengan kata lain, si oknum yang terlibat dalam judi online tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan tetap disorot publik sebagai insan triberata, sebagai personil polri yang punya tugas untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum. Alhasil, ketika ada oknum polri yang terlibat dalam judi online, ataupun pidana-pidana lainnya, maka sungguh wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya, seberapa jauh aktivitas pidana itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayuman si penegak hukum. Yang saya sangat khawatirkan, yang saya perkirakan kuat adalah aktivitas pidana si oknum itu berdampak terhadap sekali lagi kerja-kerja dia sebagai insan triberata, sebagai pelayan, pelindung, dan pengayum masyarakat, sekaligus sebagai penegak hukum. Nah, kalau kemudian kita berfokus pada masalah yang kedua ini, yaitu oknum personil polri terlibat judi online, dengan bingkai situasi yang saya potret barusan, praktis institusi polri tidak bisa berlepas tangan. Karena kita akhirnya menagih seberapa jauh kemudian ada oknum-oknum lainnya yang juga terlibat pidana, termasuk pidana judi online, yang sekali lagi berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka bagi masyarakat. Oke Bang, saya coba masuk ke satu kasus dulu Bang, yang pertama ini juga banyak pertanyaan juga dari masyarakat, apa yang menjadi trigger dari seorang polwan untuk artinya tegak membakar gitu Bang? Ini satu pertanyaan aja untuk yang kasus yang hitam putih tadi yang berada. Memang dari pemberitaan yang saya simak, bahwa si polwan ini sudah mempersiapkan bensin, juga sudah mempersiapkan katanya borgol, untuk mengikat suaminya, kemudian menyiram suaminya dengan bensin itu, kemudian menyalakan api, sampai tersulut suaminya. Pertanyaannya, apakah sang istri memang sedari awal menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya sang suami? Yang berakibat pada cedera parahnya sang suami? Kalau memang begitu suasana batinnya, maka apa boleh buat? Tampaknya relevan bagi pihak kepolisian untuk mengenakan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan dia sudah punya niatan sejak awal, bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut akan berakibat pada cedera parah atau bahkan meninggal sang suami. Tapi sekarang kita bayangkan bahwa sekali lagi, dia menyiapkan bensin, dia menyiapkan borgol, dia menyiram suaminya dengan bensin, lalu dia menyulut api. Tapi seandainya itu, tanda petik hanya sebuah gertak sambal, untuk menekan atau mengintimidasi sang suami, namun tanpa sengaja tersulut sang suami oleh api tersebut, maka boleh jadi dibutuhkan pendalaman yang lebih seksama lagi untuk memastikan apakah sang polwan ini memang punya niatan untuk membunuh, apalagi membunuh secara berencana, ataukah sekedar, tanda petik ya, sekedar menakut-nakuti, tapi berujung pada meninggal dunianya sang suami. Situasinya beda-beda tipis, suasana batinnya mirip satu sama lain, tetapi perlu dibedakan secara definitif, karena pada akhirnya polisi harus bisa menentukan pasal mana gerangan yang bisa dikenakan kepada sang polwan, alias sang istri tersebut, guna mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Oke, artinya polisi juga menggunakan pasal KDRT, artinya sudah itu tidak apa jauh dari pembunuhan berencana ya, kalau misalnya melihat untuk situasi sekarang tadi, sebelum lebih jauh. Sebetulnya bisa saja ya, polisi menggunakan pasal berlapis bisa, pasal KDRT silakan, pasal pembunuhan berencana silakan, menurut saya bisa saja dikenakan pasal berlapis, sedemikian rupa. Karena dari sudut pandangan psikologi sendiri, ketika bicara niat, ada yang niatannya 100%, ada yang niatannya katakanlah 50% atau kurang dari itu, sehingga terdapat sejumlah kategori tentang niat di dalam psikologi forensik. Mulai dari intent, ini yang merupakan niat sempurna, atau berkurang menjadi knowledge, berkurang lagi menjadi reckless, berkurang lagi menjadi negligence. Sepertinya kita butuh waktu panjang untuk mendiskusikan empat kategori niat ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah, psikologi forensik memandang niat jahat manusia tidak hitam atau putih. Tapi ternyata ada gradasi. Sebulah dari yang abu-abu, abu-abu gelap, hitam muda, sampai hitam legam. Seperti itulah analoginya. Nah, saya masuk ke yang kemungkinan kedua, yaitu judi online, dan ini memang menjadi semacam fenomena, tidak hanya masyarakat luas, dan polisi pun juga terjerat ke situ. Nah, ini kira-kira seberapa candu judi online bisa merasuki sampai ke institusi kepolisian? Di Indonesia, kita ini menyikapi masalah judi hitam putih. Judi atau tidak judi. Kalau judi berarti pidana. Kalau tidak judi, ya praktis no case, tidak ada pidana. Nah, saya mengamini pengkutuban masalah judi di Indonesia seperti itu saya setuju. Hitam atau putih. Karena itulah saya, saya betul-betul mendukung otoritas Polri ketika dikabarkan Polri serius melakukan memberantasan terhadap judi online. Ya, memang ada skeptisisme di sana-sini, bahkan ada sinisme di sana-sini. Saya pikir wajar lah, justru itu yang harus ditangkap oleh Polri. Apakah ini kosmetik atau memang sungguh-sungguh. Tetapi, yang jelas, ketika Polri mencanangkan dirinya memberantas judi online, tapi kemudian ada oknum personil Polri yang terlibat judi online, jelas kita terpukul. Saya pribadi merasa sangat-sangat kecewa. Bagaimana mungkin kita bisa membersihkan lantai kalau sapunya jorok luar biasa. Nah, dari situlah muncul penawaran tentang, ya memang sepertinya spekulatif ya, apakah keterlibatan oknum personil kepolisian di kancah judi online itu sebatas sebagai pemain. Atau lebih dari itu, sebagai backing misalnya. Atau bahkan justru menjadi pengusaha bisnis judi online. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, guna memastikan bahwa masyarakat tetap memberikan dukungan bagi Polri agar melakukan pemberantasan judi online, jelas Polri harus melakukan audit secara internal. Semestinya tidak ada kompromi dalam bentuk apapun terhadap oknum personil Polri yang terlibat judi online dalam besaran apapun, dengan bobot apapun. Tidak ada kisah, pecah saja langsung. Tanpa peringatan satu, peringatan dua, penurunan pangkat, mutasi. Tidak perlu, langsung saja pecah. Ketika Polri bersekat untuk melakukan bersih-bersih terhadap judi online. Nah, Bawah Reza, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan Polri, sementara kan judi online itu sifatnya private, karena dia di HP sendiri, HP yang sifatnya itu kan personal sekali begitu, Bawah Reza. Saya tidak ingin membangun perasaan kaburuk, tetapi kita tentu punya persepsi yang sama bahwa di organisasi kepolisian ataupun di organisasi penegakan hukum pada umumnya, berlaku yang namanya jiwa korsa, spirit of the corpse, le pri the corpse. Ini menunjukkan bahwa adanya kekompakan satu sama lain antar insan penegak hukum. Istilah le pri the corpse itu seperti bersimbiosis dengan istilah curtain code, kode tirai. Curtain code atau kode tirai adalah sebuah istilah untuk menunjuk kecenderungan insan kepolisian untuk menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Saya tidak hanya melakukan potret terhadap kepolisian kita, tapi ini merupakan temuan yang sifatnya tanda petik universal, ditemukan di sekian banyak organisasi kepolisian. Nah, kalau kita mengacu, kita landaskan proses berpikir kita pada istilah le pri the corpse dan pada istilah curtain code, maka sesungguhnya kita punya alasan untuk khawatir bahwa oknum personil kepolisian yang terlibat jadi online tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi lebih dari itu. Namun mereka mengambil posisi saling melindungi satu sama lain sebagai cara untuk ia terus-menerus bisa mendapatkan keuntungan yang sifatnya menyimpang, sekaligus untuk menjaga tanda petik identitas mereka bahwa kita adalah satu kolega, bahwa kita adalah satu lembaga. Nah, dengan dasar berpikir seperti itu, sekali lagi, memang tugas besar bagi Polri untuk memastikan bahwa institusi mereka bersih total dari keterlibatan judi online. Berat? Pasti berat. Apakah bisa? Semestinya bisa. Oke, artinya memang dari kasus ini bisa terlihat sebegitu besar tantangan Polri ke depan untuk memperbaiki SDM ya? Ya, maaf ya, kita itu kan sudah berulang kali kecewa. Ketika ada kasus narkoba, ternyata ada oknum juga yang terlibat. Ketika ada masalah suhab, ada juga oknum Polri yang terlibat. Ketika bicara masalah korupsi, ada juga oknum Polri yang terlibat. Macam-macam lah. Dimana ada perbuatan pidana seolah selalu hadir oknum-oknum yang yang lolos dari pantauan organisasi. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman masalah seperti itu, maka memang wajar kalau masyarakat juga was-was bahwa dalam kasus judi online pun ada keterlibatan sekian banyak oknum yang seakan-akan luput dari pengawasan lembaga. Ya, mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak sesuai kenyataan. Tapi, dalam rangka aksi bersih-bersih, saya pikir lebih baik kita menaruh sedikit banyak cara pandang yang negatif ketimbang cara pandang yang terlalu positif, tapi justru membuat kita terlena untuk melakukan aksi bersih-bersih lembaga. Oke, terima kasih, Pak Reza, penutupnya mantap sekali. aksi bersih-bersih harus dilandasi oleh cara pandang yang negatif menaruh curiga agar memang tidak terjadi semacam ini. Terima kasih, Pak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum.